Ya, kasus perundungan di sekolah terus terjadi di sejumlah daerah. Maraknya kejadian tersebut mengindikasikan kondisi darurat kasus perundungan di dunia pendidikan Indonesia. Seorang siswi sekolah dasar di Jakarta Selatan tewas usai loncat dari lantai empat sekolahnya. Diduga korban mengalami perundungan dari teman-temannya. Polisi yang datang ke sekolah langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga telah memeriksa empat saksi yang terdiri dari dua guru dan dua murid yang merupakan teman korban. Selain itu, polisi juga menyita CCTV dan sebuah kursi yang digunakan korban untuk memanjat dan melompat dari tembok pembatas. Namun dugaan perundungan ini dibantah oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Seorang siswi sekolah dasar di Gresik, Jawa Timur mengalami buta permanen usai dicolong tusuk sate kakak kelasnya. Orang tua korban yang tidak terima menuntut keadilan dengan melaporkan dugaan perundungan ke polisi. Pihak keluarga sudah berusaha meminta rekaman CCTV di sekolah, namun pihak sekolah berdali CCTV rusak. Kepala Bidang SD Dinas Gresik, Hamdan mengatakan akan melakukan mediasi dengan melibatkan pihak sekolah dengan keluarga korban. Atas kejadian ini, keluarga korban meminta ada sanksi terkait yang menimpa anaknya tersebut. Sementara di Desa Barembeng, Kecamatan Bonto Nompu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, bocah laki-laki 12 tahun dirundung empat bocah lainnya di belakang salah satu sekolahnya. Aparat Polres Goa yang mendapat laporan telah mengamankan empat bocah laki-laki yang menganyai korban. Dari hasil pemeriksaan, keempatnya merundung korban saat sedang menyaksikan pertandingan sepak bola di lapangan desa. Fenomena perundungan yang kerap terjadi pada anak sekolah ini tentunya harus menjadi perhatian dari berbagai pihak. Sungguh memprihatinkan karena pelakunya juga pelaku anak dan korbannya juga korban anak. Kalau kita lihat, ini kontrol emosi pada anak sangatlah minim. Seringkali mereka melakukan tindakan atau action tanpa diperkirkan terlebih dahulu apa dampak dan akibatnya. Dan ini bisa saja karena ketidakmampuan mereka dalam berkomunikasi dan mengendalikan emosinya atau menyeluruhkan emosi secara sehat. Jadi memang kita sebagai orang tua perlu memberikan cara bagaimana bisa menyeluruhkan emosi anak secara sehat. Perundungan sekecil apapun tidak bisa dinormalisasikan karena akan berdampak pada kesehatan mental anak. Tim Liputan AI News melaporkan.